Begini canda dalang Kisenanugroho di whatsapp terakhirnya, siapa sangka malam harinya meninggal, hingga membuat sahabatnya shock Begini canda dalang Kisenanugroho di grup whatsapp siang kemarin, siapa sangka selasa malam meninggal, para sahabat pun terperanjat kaget Kabar duka menyerimuti dunia hiburan tanah air, dalang kondang bernama Kisenanugroho meninggal dunia, seniman asal bantul Yogyakarta tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada hari selasa 3 November 2020 malam Hingga saat ini belum diketahui penyebab meninggalnya dalam dengan khas pencampuran gaya Yogyakarta dan solo tersebut Kabar soal meninggalnya Kisenanugroho ini dikonfirmasi oleh salah satu sindetnya, Ayolastari Ia benar mas meninggal, kalau menyebabnya kurang tahu, katanya saat dihubungi wartawan melalui telepon selasa 3 November 2020 malam seperti dikutip dari kompas.com Menurut Ayu, ia mendapatkan gambar duka tersebut pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat Sementara itu, Kisenanugroho diketahui masih bercanda di grup whatsapp pada siang harinya Hal tersebut diunggapkan oleh siden lainnya, Oriza Lores Niku Kulo, betul ini saya, di jalan mau otw, setayu, rumah duka, kata Oriza dihubungi wartawan Penyebabnya belum tahu, di grup WA tadi siang masih gojekan bercanda, kata Oriza Meninggalnya Dalang Seno hingga Rabu 4 November 2020 menjadi trending topic di Twitter Indonesia Perlu diketahui, Dalang Seno mampu mengajak anak muda milenial kembali duduk di alas seadanya untuk menyaksikan pangglaran wayang semalam suntuk Bahkan, bagi yang tidak bisa menonton langsung di lokasi, bisa streaming melalui akun Youtube pribadinya, Dalang Seno Saat ditemui kompas.com di Balai Dusun Munggi, Desa Semanu, Kecematan Semanu, Gunung Kidul, pada Minggu 4 Agustus 2019 malam Seno sedang duduk di dalam Balai Dusun, sambil menikmati hidangan yang disediakan panitia Saat akan mendekat, seorang penonton membawa kaos PWKS, alias penggemar wayang Kisenanugroho Dari penelusuran di laman Facebook, PWKS ini memiliki ribuan pengikut, mereka juga terbagi menjadi beberapa koordinator wilayah Setelah berbincang sebentar, mereka berfoto dan langsung pergi Seno masih menunggu waktu pertunjukan dimulai dan menunggu pembukaan acara yang dibuka Wakil Bupati Gunung Kidul, Imawan Wahyudi Sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Bagian Barat, para pemain gambelan dan sinjen mulai menabuh gambelan Puluhan orang mulai mendekati panggung Setelah jadah pembukaan dan pemberian goro-goro oleh Imawan sebagai tanda dimulainya pertunjukan Ratusan orang mulai memadati sekitar panggung pertunjukan, sebagian diantaranya anak muda Seno menceritakan kesuksesan mengait anak muda rela duduk berjam-jam karena dia mendalang dengan bahasa yang sederhana Kami membuat atau memuintaskan wayang itu diterima semua kalangan Wayang identik dengan sastra dan bahasa yang sulit Itu kita permuda saja, kata Seno Nugruho, mewakili perbincangan dengan kompas.com minggu malam Cerita wayang yang simpel karena pada kisah wayang itu ada tuntunan, tontonan, dan tatanan Tuntunan tidak usah berbelit-belit karena anak muda tidak perlu dengan kalimat halus Mengajarkan sesuatu yang sulit dibahami, intinya semua dipermudah saja Ucapnya, saat pementasan dirinya mengikuti keinginan penonton untuk lakon yang dimainkan Meski sebenarnya sudah sering dimainkan Ia tidak mempermasalahkan yang terpenting adalah kepuasan penonton Satu lagi, menonjolkan tokoh bagong yang disenangi anak muda itu Dia sayap buat paling dugal ketika berhadapan kepada raja paling terhormat Kalau sudah bagong marah, diune-uneke atau dimarah-marahi, geleng ning sembodoh, nakal tetapi bisa membuktikan Anak muda kan seperti itu kan, jiwanya masih jiwa panas, ucapnya Penggemarnya tidak terbatas dari wilayah Yogyakarta Penggemar setiaan juga tersebar hampir di sebagian bulu Jawa Baik yang bisa menonton langsung maupun yang tidak Untuk yang tidak bisa menonton langsung, bisa menyaksikan melalui channel Youtube Dalang Seno ataupun PWKS Yang selalu menyiarkan langsung setiap pementasan Saat pementasan di Balai Dusun Munggi, ada beberapa kamera perekam yang terpasang dan memiliki dua operator Ketika didekati, itu milik Dalang Seno dan PWKS yang siap menyiarkan live streaming Seno mengaku menggunakan sarana media sosial untuk menyiarkan pementasannya cukup efektif Mengenalkan wayang kepada anak muda Anak sekarang, SD saja sudah pegang HP Bukannya konten Youtube atau nonton film atau apa Kita coba lewat situ Youtube Ternyata Dan ini luar biasa Semalam itu minimal 10.000 penonton Untuk pertunjukan tradisional loh mas Itu luar biasa Tembus 20.000 penonton di Mahgelang kemarin Ujarnya Seno menilai dengan banyaknya penonton Kesenian tradisional terutama wayang kulit Ini membuktikan kebangunan seni tradisional yang lama tertidur Selama ini, banyak para pekerja seni yang kebingungan Dalam merangkul anak muda Namun setelah dirinya mendalang dengan metode baru yakni mudah diterima oleh semua kalangan termasuk anak muda Ia berharap dicontoh oleh para pegiat seni lainnya Di Youtube saya itu ada yang berkomentar Pasti ada salah satu atau dua atau tiga komentar yang dulu saya tidak suka wayang Tetapi setelah melihat Pak Seno saya setiap malam suka wayang Itu kebanyakan saya seperti itu Ujarnya Selain itu, dengan mudahnya akses menonton pertunjukan kesenian tradisional Semakin banyak anak kecil untuk tertarik menjadi dalang Banyak permintaan dari penggemarnya untuk membuat sanggar Karena anak-anak mereka ingin menjadi dalang Namun, hal itu belum bisa dilakukan Karena padatnya jadwal pemintasan Kiseno Dia takut ketika anak-anak yang ingin belajar Tidak diajar langsung oleh dirinya Maka motivasinya akan turun Kiseno Nugro dikenal dalang muda yang memiliki jadwal pentas cukup padat Dia merupakan putra dalang Kisumparman Cermawiyoto Kiseno Nugro lahir pada tanggal 23 Agustus 1972 Dalang Kiseno Nugro memiliki kiprah yang cukup luar biasa Di dunia seni tradisional Termasuk ketika beliau berhasil menggait anak-anak muda untuk mengembari wayang